Seton Polisi Pamungkeraja, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh menertibkan sejumlah pedagang yang berjualan di kawasan yang tidak dibenarkan. Nertiban dilakukan karena para pedagang membandel dan tetap berjualan di sejumlah tempat tersebut. Petugas Satpol PP menyisir satu persatu rak atau tempat berjualan pedagang yang berjualan di tempat terlarang di kawasan Kecamatan Pedada. Petugas menaikkan rak milik pedagang ke mobil untuk dibawa ke kantor Kecamatan Pedada. Penertiban rak pedagang tersebut turut dibantu aparat kepolisian dan TNI di Kecamatan Setempat untuk kelancaran penertiban. Petugas Satpol PP mengaku sudah beberapa kali mengingatkan pedagang namun pedagang tidak pernah menghiraukan. Peringatan bahkan telah dilakukan sejak enam bulan lalu. Setelah dibawa serta didata di kantor Kecamatan, sejumlah pedagang harus membuat surat pernyataan di atas materai untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Setelah itu mereka diperkenankan membawa kembali tempat berjualan atau rak mereka untuk dibawa pulang. di sekitar kota Pedada. Dan sebetulnya kita kebun secara bertahap, baik melalui secara pesan, maklum secara berbunisan, kita telah menyampaikan kepada mereka. Kita bawa pulang ke kantor Kecamatan, nanti kita buat perjanjian, kita buat perat pernyataan. M. Yusuf mengatakan pihaknya sudah memberi izin berjualan tiga hari sebelum lebaran dan tiga hari pasca lebaran. Namun karena sudah memasuki hari kerja pasca lebaran, pedagang harus sudah memindahkan rak ke tempat dagangannya. Namun karena sudah memasuki hari kerja pasca lebaran, pedagang harus sudah memindahkan rak dan tempat dagangannya karena dapat mengganggu serta merusak keindahan kota. Dari Kabupaten Birun Musriadi, Ainyus melaporkan. Terima kasih.